Intro Sudah saya yang berkasih dalam Kristus selamat pagi berkata Pada hari ini kita masih dalam suasana hening, suasana mencekam Karena ada peristiwa yang sangat tidak mengenakan yang melangkah seluruh dunia Yaitu peristiwa serangan virus corona Seluruh dunia menjadi seperti berhenti Semua yang semua di dalam rumah dan mengusahkan supaya tidak terkontak satu gerakat yang lain jika tidak diperlukan Memang suasananya lalu membuat kita harus menisolasi diri menunggu Pada kesempatan ini kita sebagai orang beriman juga diajak untuk merenung Kita berada pada hari yang disebut sebagai Sabtu yang sepi Karena kita baru saja merayakan peristiwa yang memilukan tetapi juga penuh syukur Yaitu bahwa Kristus relang berita semesara, relang bapak untuk keselamatan kita Tidak dihadapkan masih di dalam suasana sepi tetapi penuh harapan bahwa Kristus akan bangkit untuk keselamatan kita Maka sudah seharif yang berkasih dalam Kristus di dalam suasana yang sepi Yang penuh dengan permenungan ini saya mengajak kita semua untuk menggunakan kesempatan Entah karena Corona, entah karena iman kita untuk merenungkan kualitas relasi kita dengan Tuhan sendiri Kita patah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena kita diberi kesempatan yang cukup istimewa ini Pada kesempatan ini saya sekali lagi mengajak dengasi kita dengan Tuhan Dengan cara apa, renungkan Sabda Tuhan yang mengesan di dalam hidup kita Setiap orang mempunyai Sabda Tuhan yang berbunyi di dalam dirinya Saya mau berbagi ada beberapa hal yang sungguh mengesan dari Sabda Tuhan bagi hidup saya Yang pertama adalah Sabda Tuhan yang mengatakan Kamu adalah muridku kalau kamu saling mengasihi Kita yang akan menjadi saudara-saudara Kristus karena kita mau saling mengasihi Bukan persoalan pertama-tama apa yang telah kita pikirkan Apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki Tetapi kejadiannya adalah apakah kita mau hidup, tidak mengasihi Dan itulah yang menandai kita sebagai murid Kristus, bahkan sebagai saudara-saudari Kristus sendiri Saya sering yang terkasih dalam Kristus Dan kedua yang selalu juga membanggakan yang mengenai di dalam diri saya dari Sabda Tuhan adalah Kalau Tuhan mengenai, sudah kita tunggu, sudah kita berkembang, sudah kita berkuat Kalau kita berkuat, maka kita dapat disebut sebagai murid Kristus Tuhan tidak ingin supaya kita hanya menerima hasil penerbusan dari Tuhan Yesus Tetapi kita juga dikacap untuk dikacap dengan hal yang meneramakan yang Tuhan Yesus melakukan bagi kita semua Tuhan mau kedewasakan kita sebagai saudara-saudari Kristus Tuhan Yesus sebagai anak-anak Allah, yaitu ketika kita berkuat, ketika kita mau tunggu berkembang di dalam kasih itu Memang tidak berubah, tetapi itulah yang menjadi tantangan bagi kita, tawaran bagi kita oleh Allah sendiri Pada masa yang penuh dengan kecemasan dan kegelapan, karena berbagai permasalahan di dunia ini, terutama karena virus corona ini Saya mau mengajak kita semua untuk membalik kepada suatu kepatah, suatu ungkapan yang sangat luar biasa Yaitu apa? Lima itu terbunyi Daripada kita memarahi kegelapan, atau kita berikut tentang kegelapan Lebih baik kita menyalakan sebuah tiling Sebuah tiling, sebesar, sekecil apapun, dan itu akan membuat kita mengetahui mana yang benar, mana yang tidak Dan kita dapat melangkah, berbuat sesuatu yang baik, berbuat sesuatu yang berguna, berbuat sesuatu yang menunjukkan kita mau hidup di dalam kasih Terima kasih